Alma, selamat datang ke USA. Terima kasih. Saya berjalan. Ya. Kita ada lagu di Rusia. Apa yang terjadi pada hari ini? Ini sangat buruk. Ini sangat buruk untuk dunia. Sahabat tinju dunia, lama sudah tidak terdengar cerita soal petarung ganas dari Ukraina di kelas ringan. Vasyl Lomasenko yang mempunyai catatan rekor 16 kemenangan dengan 2 kekalahan. Dia dikabarkan telah mendarat di salah satu tandara Los Angeles pada hari Selasa kemarin. Ia disebutkan baru saja meninggalkan pasukan militer Ukraina, di mana saat itu dia berada di Batalion Pertahanan Wilayah Delgorod, kawasan kelahirannya di Ukraina yang mana ia telah terlibat perang dengan Rusia. Sebagai seorang petarung sejati, tentu Vasyl Lomasenko tidak bisa terlama-lama untuk vakum di dunia baku hantam itu. Apalagi jika dia berkeinginan untuk menjadi seorang juara sejati di kelasnya. Maka dia harus segera mencari celah untuk terus berada di jajaran petarung tingkat elit agar dia mudah merealisasikan keinginannya itu. Vasyl Lomasenko dikabarkan akan kembali naik ring setidaknya pada penghujung tahun ini dan target akhirnya adalah pertarungan melawan pemegang gelar juara sejati di kelas ringan Devin Henny. Kata Vasyl Lomasenko. Sebelumnya, Vasyl Lomasenko adalah pemegang gelar juara dunia WBA, WBO, dan Dering di kelas ringan sebelum akhirnya dia dirampas oleh petarung muda berbakat Tiofimo Lopez pada tahun 2020. Saat itu Vasyl Lomasenko kalah angka dari Tiofimo dan tanpa adanya tarung ulang. Dikabarkan bahwa saat itu Vasyl Lomasenko mengalami kekalahan dikarenakan dia mengalami cedera bunggung. Pada tanggal 20 Maret 2022, Vasyl Lomasenko sebenarnya mendapatkan izin dari negaranya untuk meninggalkan Ukraina untuk bertarung dengan pemegang gelar juara tak terbantahkan di kelas ringan saat itu yaitu petarung dari Australia, George Kambosos. Angka tetapi Vasyl Lomasenko justru memilih ikut membela negaranya Ukraina dari gempuran Rusia. Petinju Ukraina Vasyl Lomasenko itu telah membatalkan pertarungan perbutan gelar dengan George Kambosos setelah ia bergabung dengan batalion pertahanan selama serangan militer Rusia di tanah airnya. Vasyl Lomasenko yang pernah menjadi juara di kelas berbeda adalah salah satu dari 10 petarung top dunia dan telah mengincar sabuk kelas ringan WBA, WBC, IPF, dan WBO milik George Kambosos setelah petarung Australia itu setuju untuk melawannya di Melbourne pada 5 Juni kemarin. Petarung asal Ukraina Vasyl Lomasenko yang saat ini berusia 34 tahun tersebut telah kehilangan tiga gelar dari seorang Viofino Lopez pada tahun 2020. Petarungan yang dia lalui sekarang jauh lebih besar berisiko daripada pertarungan tinju dimanapun kata promotor di bela yang mempromosikan George Kambosos kepada salah satu media. Petarung asal Amerika Serikat, Devin Haney yang belum terkalahkan telah ditawari kesempatan untuk menggantikan posisi dari Lomasenko dan dia ternyata mengetujunya. Duel itu pun terwujud yaitu antara George Kambosos vs Devin Haney yang pada akhirnya Haney berhasil merampas semua gelar daripada Kambosos selanjutnya diboyong ke daratan Amerika Serikat. Haney pun mendapatkan gelar keluar sejati di kelasnya dan menjadi incaran seluruh petarung elit saat ini tidak terkecuali Vasyl Lomasenko. Meskipun sudah beberapa bulan tidak pernah nongol kabar beritanya akan tetapi nama seorang Vasyl Lomasenko masihlah tetap diperhitungkan di Jakarta Baguhantan ini. Bukan saja karena prestasinya, namun publik tinju juga rindu dengan olah gerak lincah kaki dari seorang Vasyl Lomasenko yang setiap dari pertarungannya pasti selalu dipenuhi dengan gegap gempita tarian kaki mungil itu. Dua pertarungan terakhir dari Vasyl Lomasenko adalah saat dia mengalahkan pertarung dari Jepang Masayoshi Nakatani dalam duel kelas ringan di Las Vegas tepatnya pada bulan Juni 2021. Dalam duel tersebut, Vasyl Lomasenko menang TKO pada ronde ke-9 dan pasca kemenangan itu, Lomasenko menginginkan duel ulang melawan Teodimo Lopez Akan tetapi hal tersebut tidak dikabungkan oleh pihak Teodimo. Pertarungan berikutnya atau yang terakhir adalah saat dia menghadapi pertarung kuat asal Ghana Richard Gomi yang dikelar pada Desember 2021 kemarin. Pertarung di Madison Square Garden, Vasyl Lomasenko dinyatakan menang angka mutlak yaitu 117-110, 119-108, dan 119-108. Kemenangan tersebut membuat Lomasenko terhak membawa pulang sabuk juara kelas ringan WBO Interkontinental. Seperti diketahui bahwa Lomasenko adalah pemenang medali emas kelas bulu pada Olimpiade di tahun 2008 dan selanjutnya menjadi juara kelas ringan di Olimpiade 2012. Vasyl Lomasenko merupakan salah satu dari beberapa tokoh tinju Ukraina terkemuka yang berkontribusi langsung pada operasi militer di negara mereka, termasuk juara kelas berat Alexander Usik dan veteran tinju legendaris Vladimir dan Vitaly Klinsko. Pada bulan Juli 2022, Presiden top rank Todd DeWolf mengisaratkan bahwa Lomasenko dikatakan akan bentrok pada awal Oktober 2022. Kini belum jelas kapan Vasyl Lomasenko akan benar-benar naik ring lagi dan siapa akan menjadi lawan dia berikutnya. Namun publik tinju sudah sangat berharap bahwa seorang Vasyl Lomasenko bisa segera menghadapi pemegang gelar juara dunia sejati di kelas ringan Steven Henny yang kelihatannya begitu menghindarinya. Meskipun Henny adalah tipe petarung yang membosankan, namun diyakini jika dia bentrok melawan Vasyl Lomasenko, maka publik tinju pasti akan sangat antusias karena mereka yakin bahwa semua gelar akan dilucuti oleh seorang petarung juas yang baru saja kembali dari medan laga, seorang Vasyl Lomasenko. Tapi pertanyaannya, apakah Kevin Henny akan melayani tantangan atau melayani keinginan dari Vasyl Lomasenko yang secara matematis adalah seorang petarung yang dimungkinkan akan bisa mengalahkannya? Tentu hal ini masih menjadi tanda tanya besar. Mengingat dalam dunia tinju yang terbaik belum tentu melawan terbaik tergantung dari sisi bisnis. Karena jika saja Henny kalah dari Lomasenko ini, maka dia dipastikan sudah tidak mempunyai lagi daya jualnya mengingat tipe petarung daripada Kevin Henny ini adalah sekali lagi membosankan. Ya, kita tunggu saja.